Pada tanggal 9 April 2021, Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo melaksanakan kunjungan ke Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember, adapun maksud dari kunjungan ini adalah untuk mengetahui penerapan kebijakan untuk memfasilitasi sarana pertanian bagi petani di Kabupaten Jember. Rombongan berjumlah 8 orang dan dipimpin oleh Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo Dr. Eni Rustia Ningsi. Rombongan tiba di Kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember pukul 10 waktu Indonesia Barat dan langsung diterima oleh Kepala Dinas Insinyur Imam Sudarmaji bersama dengan jajarannya di Ruang Pertemuan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember. Dalam pertemuan tersebut, pelaksana tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember Imam Sudarmaji mengatakan, Pemkap Jember mempunyai beberapa perencanaan kebijakan tentang komitmen untuk mendukung pembangunan pertanian. Salah satunya yang menjadi pokok perhatian di Kabupaten Jember adalah sarana pertanian khususnya pupuk bersubsidi. Saat ini, ketersediaan pupuk subsidi di Jember sebenarnya cukup. Namun, dengan catatan pemakaiannya tidak berlebihan, walau kuota pupuk subsidi itu turun di hampir semua daerah, tapi untuk Jember diperkirakan tidak sampai terjadi kelangkaan. Pemkap Jember juga punya rencana mengalokasikan pupuk subsidi tambahan dengan kekuatan anggaran pendapatan belanja daerah. Totalnya sekitar 35 miliar rupiah. Nilai anggaran itu setara dengan 5.000 ton pupuk. Namun, secara teknis pupuk subsidi yang bersumber dari APBD itu hanya untuk lahan pertanian di bawah 0,5 hektare. Berdasarkan ketentuan, yang berhak mendapatkan pupuk subsidi dari pemerintah adalah 0,1 hektare sampai 2 hektare. Namun, khusus untuk tambahan pupuk subsidi yang bersumber dari APBD adalah petani yang memiliki lahan maksimal 0,5 hektare. Lantaran petani dengan lahan 0,5 ke bawah adalah yang paling membutuhkan bantuan pupuk subsidi. Sementara itu, untuk petani yang lebih mampu, diharapkan memakai pupuk non-subsidi, dengan program agro-solution terbukti mampu membantu petani, sehingga mereka tak bergantung lagi pada pupuk subsidi. Hadir pula perwakilan dari PT Pupuk Kaltim, Nur Salim, lebih lanjut menjelaskan, di Kabupaten Jember telah melaksanakan program agro-solution. Melalui program agro-solution, petani akan mendapatkan pendampingan untuk meningkatkan produktivitas tanaman, mulai dari pemilihan benih yang tepat, rasio pemupukan yang sesuai, hingga jaminan hasil panen akan diserap oleh pihak ketiga. Program agro-solution, petani mendapatkan pembinaan dan kawalan teknis, serta pasokan pupuk non-subsidi yang disesuaikan dengan kondisi lahannya, petani didampingi untuk mendapatkan bantuan permodalan kur dari perbankan, serta memperoleh asuransi pertanian, tentunya program ini bersinergi dengan pemerintah daerah dan petugas lapangan untuk membina petani, termasuk juga pihak swasta. Dalam pertemuan ini, hadir pula Ketua KTNA Jember, Sucipto. Dalam penjelasannya, KTNA tidak hanya berperan meningkatkan dan mengembangkan potensi pertanian, hal mendasar yang menjadi permasalahan petani seperti permodalan dan pemasaran hasil usaha tani, KTNA harus bisa menjawab dan memberikan solusi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, KTNA Jember membentuk kooperasi, kooperasi yang telah terbentuk memfasilitasi anggotanya untuk mengatasi permasalahan usaha taninya dengan melaksanakan kemitraan dengan berbagai pihak. Demikian kunjungan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo ke Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember, harapannya dengan pertemuan ini bisa memberikan manfaat bagi kedua dinas sebagai masukan untuk menentukan kebijakan daerah sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing dengan berpegang kepada aturan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih telah menonton!